Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded ID Kita mungkin di sini ya Dari kita pasti bisa Ada pertanyaannya seperti ini Bang, izin bertanya Waktu terbaik untuk membuat kampanye itu kapan ya? Pagi, siang, atau malam? Soalnya yang saya rasa ada perbedaan di situ Oke, menarik Jadi untuk menjawab pertanyaan itu Kita akan membahas di video ini Gimana cara mengaktifkan kampanye pada jam tertentu Kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas Dari Upgraded ID Di Media Belajar Digital Marketing Digital Logi Dan Digital Automation Untuk tingkatkan omset bisnismu Nah, pada video ini Di video ini teman-teman khususnya Kita akan membahas Gimana caranya mengaktifkan iklan Facebook Pada jam tertentu Menjawab pertanyaan dari Kita pasti bisa ini Dan teman-teman lainnya Jadi Saya akan langsung masuk aja ke layar laptop saya Teman-teman Dan kita settingnya itu lewat Facebook Ads Manager Karena kalau misalkan lewat boost post Setahu saya sih nggak bisa Untuk mengaktifkan pada jam tertentu Hari tertentu bisa Dalam waktu Kapan-kapan bisa Tapi jam tertentu Kayaknya nggak bisa Selanjutnya ya Dan kalau misalkan teman-teman ada teman-teman lain Nanti bisa tulis di kolom komen Kita diskusi ya Nah, jadi teman-teman Untuk mengaktifkan pada jam tertentu Itu sebenarnya Kalau dari kita Kita nggak saranin Kenapa? Yang pertama itu Iklannya itu harus menggunakan lifetime budget Yang mana bukan daily budget Akan sulit di-skill Kenapa? Karena kalau lifetime budget Itu budgetnya udah selesai Ya iklannya mati Jadi sangat sayangkan Sebenarnya ya Tapi di video ini Saya coba kasih settingannya Ke teman-teman caranya gimana Jadi untuk settingnya Teman-teman sama Untuk create biasa Teman-teman tinggal pilih Mau pakai Campaign objective apa Traffic, adjustment list, sales, apapun Katakanlah di sini Untuk contoh Saya akan pakai traffic Oke Nah, di sini teman-teman Untuk mengaktifkannya Teman-teman itu Bisa pakai CBO atau ABO Setahu saya bisa ya Nah, di sini ya CBO atau ABO bisa ya Jadi terkait perbedaan CBO atau ABO Teman-teman nanti bisa cek di video kita yang lain Nah, untuk settingannya gimana Misalkan di sini contohnya kita pakai CBO ya Yaudah Kita masuk ke 200 ribu Nah, ini pilihannya teman-teman Oke Bentar Nah, di sini Kalau misalkan teman-teman ingin aktifin pada jam tertentu Itu teman-teman nggak bisa pakai daily budget Jadi teman-teman nggak bisa pakai budget harian Yang mana bedanya daily sama lifetime itu bedanya gini Kalau daily budget Dan di sini teman-teman setting 200 ribu Artinya setiap harinya Facebook akan Men-spend iklan sebanyak 200 ribu berhari Belum termasuk PPN Nah, kalau misalkan teman-teman ingin aktifkan Misalkan Oh, aku ingin aktifkan iklanku hanya pada jam 12 sampai jam 5 Sorry, misalkan Itu gimana caranya? Pakai yang lifetime budget Ya, baru di sini fiturnya keluar nih Time budget Terus teman-teman setting aja Mau budgetnya berapa? Kalau salam dari saya ya Kalau salam dari saya Masukin yang besar nggak apa-apa Kenapa? Karena kalau misalkan Teman-teman hanya masukin 1 juta Dan iklan teman-teman bagus Iklannya otomatis mati Kalau misalkan spendnya udah sampai 1 juta Jadi kalau salam dari saya Masukin 10 juta Nggak masalah Kalau ini nggak Misalkan 1 minggu Spend 10 juta Tadar Itu nggak tentu Jadi Facebook yang akan Mengalokasikan budgetnya itu Hari ini bagus berapa? Misalkan Kita pakai iPhone budget ya Iklannya kan jalan terus nih Dia lihat Hari Senin Hari Senin itu bagusnya berapa? Oh, misalkan Bagusnya Cuma 100 ribu nih Atau 200 ribu Yaudah 200 ribu Selasa Bagusnya berapa? Katakanlah misalkan 200 ribu Jadi dia lihat terus Sampai nanti Iklannya itu Habis Totalnya itu 10 juta Baru dia mati Kalau misalkan Teman-teman merasa Sampai selasa Atau sampai tabu Bisa kan 3 hari lah Itu jelek Gimana mas? Yaudah dimatiin aja Jadi teman-teman Nggak perlu spend 10 juta kan Spendnya Berapa nih? 650 ribu Ya Menurut saya sih masih oke Ya Oke Kalau sudah teman-teman Di sini tinggal pilih edit Nah ini Ini fitur yang saya maksud Untuk teman-teman Mengaktifkan pada jam tertentu Ya Bentar Di sini Oh settingnya di bagian asset ya Kita pilih run as on schedule Oke Nah terus kalau sudah nih Di sini Bentar Saya pilih website Ya Nah di sini teman-teman tuh Ini fiturnya muncul nih Jadi teman-teman bisa pilih Ya Teman-teman mau Apa iklannya itu mati jam berapa? Contohnya di sini kita pilih Apa Endnya itu dalam waktu Satu bulan misalkan Jadi November Sampai Desember Nah Kalau sekarang dari saya Karena teman-teman tadi settingnya itu 10 juta Ini dijaukin aja Nggak apa-apa Misalkan katakanlah 2024 Selalu tahun Itu nggak masalah mas Nggak apa-apa Kan nanti iklannya Kalau misalkan Nggak apa Nggak bagus Ya tinggal dimatikan manual Tidak dapat menyimpan waktu selesai Waktu selesai Terlalu jauh Oke Dia nggak bisa terlalu jauh Oke katakanlah Di sini kita pilih Januari aja Nah Ini bisa Januari nggak bisa Oke Satu bulan Tonton juga perhatikan Ini motif Oke Kalau satu bulan bisa ya Anda memilih Untuk menjalankan iklan Menggunakan jadwal Ini artinya Anda harus mengatur Oke Kayaknya aku belum masukin di sini Nah di sini Tonton bisa pilih nih Tonton mau aktifinnya berapa Misalkan kita pilih Jam 12 Sampai jam 5 Oke Errornya udah keluar kan Nah di sini yang saya maksud Jadi kalau misalkan Teman-teman itu Mau aktifin Iklannya pada jam tertentu Teman-teman pilih Lifetime budget Oke Terus teman-teman settingnya di Bagian asset Ya Kalau misalkan saya nggak pakai CBO Bisa nggak mas? Bisa CBO-nya tinggal dimatikan Terus ABO-nya nyalain ABO-nya pasti otomatis nyala ya Terus kita pilih Add and date Terus di sini kita pilih Oh di sini kita pilih Lifetime budget dulu Biar dia keluar Nah Baru di sini keluar Oke Nah di sini teman-teman bisa pilih Mau viewer time zone Atau Attack on time zone Kebetulan ini saya samain nih Karena attack on time zone saya itu AC Jakarta Yaudah Saya samain di sini Terus teman-teman mau aktifinnya berapa Pada hari apa Ini bisa juga Misalkan setiap hari Setiap hari pada jam Tinggal di blok aja Jam 3 pagi Oh iklanku hanya jam 3 pagi mas Sampai jam 9 pagi Yaudah tinggal di blok aja Udah Nah Settingnya seperti ini Ini menandakan iklannya itu Akan otomatis Nyala Hanya pada jam 3 pagi Sampai jam 2 Coba ini kalau saya ganti Solton Oh Tidak bisa ya Oh Soalnya budgetnya ini Mau kecilan Nah kalau misalkan mau 1 tahun Itu minimal segini Item budgetnya Ya Yang masukin itu juta Oke Nah itu tadi Untuk menjawab pertanyaan dari Apa Tidak bisa ya Kejauhan Kalau 0 2 Oke Kalau bulan Februari Bisa ya Dan itu tadi teman-teman Menjawab pertanyaan dari Kak kita masih bisa Dan mungkin pertanyaan Teman-teman lainnya Kalau misalkan teman-teman Hanya mau aktifin iklan Pada jam tertentu aja Ya Tadi setting aja Juga udah saya setting Silahkan teman-teman Lakukan kesana Dan itu aja teman-teman Di video ini Semoga bermanfaat Kalau misalkan teman-teman Suka dengan channel ini Silahkan subscribe Teman-teman Dan aktifkan loncengnya Agar kamu selalu Lepaskan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energi Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang